Pemirsa sejak dibalukannya pembatasan visa umroh oleh kerajaan Arab Saudi akibat virus corona. Hingga hari ini sebanyak 40 ribu lebih calon jemaah umroh asal Indonesia terpaksa batal berangkat. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh pun mendesak pemerintah agar segera meminta kepastian kepada kerajaan Arab Saudi tentang batas waktu pembatasan visa umroh. Dua pekan pasca diberlakukannya pembatasan visa umroh oleh kerajaan Arab Saudi akibat virus corona, hingga hari ini sebanyak 40 ribu lebih calon jemaah umroh asal Indonesia terpaksa batal berangkat. Dari total jumlah tersebut, 25 persennya berasal dari calon jemaah asal Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 12 ribu lebih. Kementerian Agama Republik Indonesia pun hingga kini masih menunggu kejelasan dari kerajaan Arab Saudi mengenai batas waktu pembatasan visa umroh yang disebabkan oleh merebaknya penyebaran virus corona. Harus dijualitaskan, ada kesempatan, tiga, pemerintah Saudi menjubah. Siwa lagi ke pos berapa itu? Ketua, termasuk juga jemaah kita yang sempat se-trefit atau tertahan di negara-negara asid atau negara-negara. Sementara itu, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tergabung dalam FKS Patuh Jawa Barat mendesak pemerintah agar meminta kejelasan mengenai batas waktu pembatasan ibadah umroh kepada kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan makin bertambahnya jumlah calon jemaah haji yang batal berangkat setiap harinya. Seperti diketahui, sejak terus merebaknya penyebaran virus corona mulai akhir bulan Februari 2020, Kerajaan Arab Saudi membatasi visa kunjungan termasuk visa umroh kepada sejumlah negara terdampak virus corona, salah satunya Indonesia.